Sebanyak 1.053 anggota PPS resmi dilantik oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya Minggu 24 Mei 2024. Selepas dilantik, seluruh anggota PPS akan langsung bertugas. Salah satunya perekrutan petugas, Pantarleh, untuk pemutahiran data pemilih. Sebanyak 1.053 anggota panitia pemungutan suara sekabupaten Tasikmalaya resmi dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya. Proses pengambilan sumpah dan pembacaan fakta integritas anggota PPS dilaksanakan di Alfati Building Center, Kota Tasikmalaya, Minggu 26 Mei 2024. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami menjelaskan pasca dilantik para anggota PPS akan langsung dihadapkan dengan berbagai tugas. Salah satunya melakukan pemutahiran data pemilih dan melakukan perekrutan petugas Pantarleh. Hari ini adalah perlahan pelantikan PPS di 351 desa yang dilaksanakan dengan langsung sekabupaten Tasikmalaya yang berkumpulah 1.053 orang. Dan rencananya setelah ini teman-teman PPS akan kami efusikan untuk segera berkombinasi, memperkenalkan diri terhadap pemerintahan setempat dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Biasa Biasa Biasa. Ami berharap para anggota PPS mampu menjalankan tugas dengan baik, jujur dan adil, serta mampu menyukseskan pilkada tahun 2024. Fajar Rivaldi, RederTV melaporkan.